Hi guys, welcome back to my channel Makasih udah balik lagi ke channel aku Kenalin nama aku Evie, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini Oke, di video kali ini aku akan memberitahukan Produk-produk makeup favorit aku Sepanjang tahun 2021 Aku akan sebutin produk makeup Favorit aku yang di tahun 2021 ini Sambil akan aku Aplikasikan di wajah Jadi ya, seperti tutorial Makeup gitu ya Tutorial makeup sambil memberikan review Semoga videonya gak panjang Kayak best skincare Video aku yang kemarin Itu panjang banget sampai Masih ada yang lupa aku sebutin sebenarnya Ini gaya penampilan aku agak sedikit Berlebihan, asesorisnya Karena ya, ini aku pengen Menyambut tahun 2022 dengan nuansa Atau dengan energi yang lebih Joyful lagi, yang lebih positif Lagi, dan shout out Buat temen aku Si Jane yang memberikan hadiah Kalung ini buat aku Not bad sih Kelihatan mewah gitu kan Setelah aja aku akan sebutkan Produk-produk makeupnya Sambil aku akan aplikasikan ke wajah aku By the way, tidak semua produk-produk ini Dilaunching tahun 2021 Ada beberapa yang di launching di tahun-tahun sebelumnya Tapi menjadi favorit aku di tahun 2021 Oke, kita mulai dari kategori pertama Yaitu primer Bagi aku primer penting Terutama Kalau aku lagi pengen makeup Untuk acara-acara khusus gitu Kalau untuk sehari-hari Mungkin primer bisa aku skip Kecuali kalau kulit aku lagi kering banget Biasanya aku akan pakai primer Cuman kalau untuk makeup niat Contoh kayak makeup kondangan Itu aku harus banget pakai primer Sebelum aku masuk ke cushion atau foundation Nah, di tahun 2021 ini Ada 3 primer wajah yang aku sukai Yang pertama adalah Luxe Crime Perfect Canvas Primer Hydro Blur Finish Primer Yang ini Primer ini tuh bisa kasih efek ngeblur Dan juga sekaligus bisa hydrating wajah Kulit wajah aku itu kan tipenya kombinasi T-zone-nya berminyak Uzone-nya kering Kalau pakai primer Yang fokusnya hanya untuk ngeblurin pori-pori aja Tanpa memberi efek hydrating Itu kurang cukup buat kulit wajah aku Untuk kulit wajah aku sendiri Sebenernya aku Butuhnya itu 2 jenis primer sekaligus Yang bisa menghidrasi kulit wajah Sekaligus bisa ngeblurin pori-pori besar Terutama di daerah pipi sama hidung Nah, menurut aku Si Luxe Crime Perfect Canvas Primer Yang Hydro Blur Finish Primer ini Bisa menjadi kedua primer yang aku butuhkan Tapi buat kulit kalian yang berminyak Kalian bisa pakai primer Luxe Crime juga Tapi yang warna cream Nanti aku tunjukin di sekitar layar Nah, itu bagus tuh untuk mengontrol minyak berlebih di wajah Produk lainnya ini sebenarnya bukan dikhususkan untuk primer Tapi sometimes aku juga pakai sebagai primer Yang pertama adalah Naruko Rose Aquain Super Hydrating Lotion Ini yang aku punya yang travel size Sebenernya dia punya yang full size-nya juga Tapi belakangan ini aku pakai yang travel size Karena dia gampang dibawa kemana-mana Ini tuh sebenarnya hydrating toner Dan paling enak banget dipakai di wajah Terutama untuk kulit wajah yang kering Supaya makeup lebih nempel ke kulit wajah Dia tuh efek melembabkannya cepet Tapi juga tidak yang memberi kesan lengket banget Sampai nggak nyaman Selanjutnya masih dari Luxe Crime Yaitu Luxe Crime Glow Getter Setting Spray Yang varian Dewy Yes, ini tuh setting spray Aku suka dia sebagai setting spray Tapi sometimes juga aku pakai sebagai primer Aku semprotin aja di kulit wajah aku Sebelum aku makeup-an Aku biarkan dia menyerap Dan dia tuh ada kasih efek kenyal-kenyal di wajah Jadi makeup kita itu akan lebih nempel ke kulit wajah Ini sih aku sarankan buat kulit-kulit yang kering kayak gitu Sama kayak Naruko tadi Itu juga aku sarankan buat tipe-tipe kulit kering Sekarang aku akan pakai Luxe Crime Perfect Canvas Primer yang Hydro Blur ini Aku akan aplikasikan di seluruh wajah aku Oke, ini kulit wajah aku udah cukup kenyal Jadi kalau mau diaplikasiin cushion atau foundation Jadinya tuh lebih nempel Bahkan kalau langsung ke powder foundation ini juga sudah nempel sih Untuk foundation dan cushion ada beberapa yang paling aku favoritin di tahun ini Yang pertama adalah Makeover High Dry Stay Glow Fluid Foundation Ini adalah foundation favorit aku dari Makeover Dia finishnya dewy tapi dewynya gak terlalu becek banget Gak terlalu benyek banget Dan dia itu enak banget dipake di kulit wajah Aku suka foundation yang ringan di kulit wajah Walaupun finishnya dewy tapi foundation Makeover yang ini Dia tuh gak banyak transfer ke masker Cukup tahan lama juga di kulit wajah dan tidak terlalu berminyak Terutama di kulit wajah aku Nah, untuk cushion aku suka banget dari Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion Ini menurut aku adalah versi cushion dari foundation Makeover yang ini Cuman si cushion ini dia lebih dewy lagi dibandingkan si foundationnya Buat kalian yang tipe kulitnya kombinasi tapi gak terlalu kering Kalian akan suka sama Makeover Hydra Stay Glow Fluid Foundation I think ya in my opinion Tapi buat kalian yang kulitnya dry banget Yang kering banget Aku lebih menyarankan si Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion By the way untuk Makeover foundation aku ada di sheet W33 Sementara untuk cushionnya aku ada di sheet W22 Tapi yang W22nya ini cushionnya itu agak sedikit keterangan Yang paling pas itu adalah yang W33 W33 Honey Beige Untuk foundation ada dua foundation yang paling aku favoritin Yang pertama dari Focalure yaitu Focalure Poreless yang sheet 04 Ini adalah foundation yang selalu aku gunakan Kalau aku lagi gak mau banyak mikir gitu Kayak hari ini aku pengen pake foundation apa ya Foundation apa yang gak bakal fail di wajah aku Aku pasti akan pilih foundation dari Focalure ini Ini bener-bener foundation favorit aku banget Sering banget aku pake si foundation poreless dari Focalure ini Dan foundation lainnya yang aku sukai juga dari Y.O.U Namanya Y.O.U Nutri Wear Velvet Liquid Foundation Yang ini tuh konsistensinya lebih thick daripada si Focalure Poreless ini Cuman si Y.O.U ini juga terasa ringan di kulit wajah Dia juga gak terlalu banyak transfer ke masker Terus coverage-nya si Y.O.U Foundation ini lebih tinggi daripada si Focalure Foundation Nah sekarang tergantung kalian Kalau misalnya kalian suka foundation yang tidak terlampau full coverage Kalian bisa pilih si Focalure Poreless atau si Makeover Hydrastay Tapi kalau misalnya kalian pengen foundation yang coverage banget Kalian bisa pake yang dari Y.O.U ini Karena Focalure Poreless foundation ini yang paling aku sukai Jadi aku akan pake dia sekarang Coverage-nya bukan coverage yang less banget gitu Ini tuh coverage-nya medium Tapi juga bisa di build up sampe full coverage Nah kita masuk ke concealer Ada 3 concealer favorit aku di tahun 2021 Yang pertama adalah concealer Gobang Namanya Perfect Cover Long Wear Liquid Concealer Aku ada di Sheet 130 Medium Beige Yang kedua adalah SK Concealer Aku ada di Sheet Custard Dan yang ketiga Rosy All Day Concealer Aku ada di Sheet Beige Ketiga concealer ini punya karakter yang sama Pertama full coverage Dan yang kedua gak perlu harus diset pake powder Dia gak becek atau dia gak terlalu lengket banget di bawah mata Jadi nyaman dipake sehari-hari Cuman kalau dari antara ketiga concealer ini Sorry by the way ini concealernya Rosy All Day Packagingnya udah pecah kayak gini Aku gak tau kenapa dia tiba-tiba kayak retak kayak gitu Aku buka mungkin aku kekerasan, kekuatan waktu ngebuka tutupnya Sampai dia pecah kayak gini Padahal ini yang jadi favorit aku banget diantara ketiga concealer ini Cuman packagingnya agak ringkih Nah balik lagi dari ketiga concealer ini Yang paling full coverage itu SK Tapi saking full coverage-nya Menurut aku dia agak gampang bergeser Yang paling cepet nge-set itu si Gobang Jadi kalau misalnya kalian mau pake concealernya Gobang Itu jangan dibiarin lama-lama baru di-blend Harus langsung di-blend Karena ini cepet banget nge-setnya Concealernya Rosy All Day sudah habis Terutama semenjak sudah pecah itu Aku berjuang banget untuk ngabisin Supaya dia tidak terkontaminasi sama udara luar Karena packagingnya udah pecah Dan concealer Rosy All Day ini Mau dipake tanpa foundation oke Mau dipake dengan foundation juga akan jauh lebih oke Ini aku blend pake puff cushion ya Lanjut ke produk contour Produk contour favorit aku masih dari Mineral Botanica Tapi dia itu dengan packaging yang baru ya Dengan kemasan yang baru Namanya adalah Mineral Botanica Durawear Highlight and Contour Stick Aku ada di Sheet Latte Caramel Ini produknya Jadi dia itu di satu sisi Isinya kayak highlighter stick Cuman gak ada shimmernya Bisa dibilang juga kayak concealer stick gitu Sementara di sisi lainnya Contour Stick Ini paling aku sukai banget Karena dia pigmentasinya oke Dia juga gampang di-blendnya Dan tahan lama Aku akan pake contour stick ini Pertama di My Cheekbone Hidung Dahi Dijowline Sama di Double Chin Sometimes juga aku pake di bawah garis bibir Untuk kasih efek More volume bibirnya ya Kalau yang concealer sticknya ini Jarang banget aku pake Tapi kalau mau kalian pake juga gak apa-apa sih Dia juga gampang di-blend Ini aku akan pake di bawah sini aja Sama disini juga deh sekalian Ini aku blend pake brush aja Oke guys ini tadi aku sudah gambar alis Aku pake dua produk Yang pertama aku pake Luxe Crime Slim Triangle Precision Brow Pencil Yang shade brown Ini adalah pensil alis favorit aku Karena dia gampang banget di-aplikasiin di rambut alis Dan dia itu terutama ya rambut alis aku ini kan banyak ya Lebat kayak gitu Dia bisa bikin rambut alis aku itu nurut Terus aku timpain pake brokara Ini brokara dari Vokalur Dari varian Fluff Max Yang shade 03 Sebenernya brokara nya Luxe Crime juga bagus Itu bagus banget malah Cuman aku lagi kehabisan Jadi aku pake penggantinya Yaitu dari Vokalur ini Next untuk loose powder Ada dua loose powder favorit aku banget di tahun ini Yang pertama dari brand Makeover Makeover Hydrastay Radiant Finishing Powder Ini tuh loose powder yang ada shimmernya Tapi shimmernya halus banget Jadi gak akan kelihatan mencolok banget di kulit wajah Terus yang kedua yang paling aku sukai adalah dari Wardah Nama loose powdernya Wardah Color Fit Mattifying Powder Ini aku ada di sheet N32 Ini adalah loose powder favorit aku banget Bahkan aku bisa bilang di dua tahun terakhir Ini yang paling aku favoritin si loose powdernya Aku gak tau udah berapa kali aku repurchase loose powder Dari Wardah seri Color Fit ini Dia itu ada kasih coverage Terus halus banget Gampang menyerap di kulit wajah Dan gak bikin keki di makeup kita Karena aku suka dengan loose powder ini Jadi aku akan pake loose powder ini Tapi sebelumnya aku akan blend ulang Supaya memastikan tidak ada yang creasing The best si loose powder ini Aku bisa bilang diantara seluruh produk yang aku pake hari ini Si loose powdernya Wardah yang paling aku sukai Oke ini sebenernya kayak gini aja udah cukup Tapi aku akan timpa lagi pake powder foundation Ini adalah powder foundation favorit aku banget Dari Maybelline Nama aja Maybelline Fit Me Matte and Peorless Powder Foundation Aku ada di shade 128 Ini juga powder foundationnya cakep banget Dia bikin kulit wajah kita Kelihatan flawless Walaupun finishnya matte Tapi ini bukan matte yang dry Matte yang cakey Matte yang kering gitu Efek ngeblurin pori-porinya juga dapet And by the way dia juga ada SPFnya Tapi dia gak yang white case parah gitu di wajah Oke produk selanjutnya kita masuk ke bronzer Kita selesaikan bagian wajah dulu Bronzer yang paling aku sukai adalah dari brand Luxe Crime Sebenernya bronzer dari something yang tamayo Atau yang kemasannya kayak telur itu juga aku suka Tapi yang paling-paling itu si Luxe Crime ini Ini paling sering aku gunakan Namanya Luxe Crime Warm It Up Bronzer Yang Sheet Chocolate Pretzel Ini langsung aja akan aku aplikasikan ke wajahku Nah selanjutnya untuk blush on Ada dua produk blush on yang paling aku sukai Yang pertama dari brand Hanasui Ini produk baru banget Namanya adalah Hanasui Perfect Cheese Blast & Go Di shade 01 warna pink Yang paling aku sukai dari blush onnya Hanasui ini Dia tuh gampang banget dibawa kemana-mana Dan kalau misalnya kita mau touch up blush on nih Tinggal kita tempel-tempelin aja Karena dia udah include puffnya kayak gini Terus blush on kedua yang paling aku sukai Itu dari palette-nya Marina Ini juga termasuk face palette Favorit aku banget di tahun 2021 Sering banget aku bawa kemana-mana Dan sering banget kepake sama aku Yang gak kepake terlalu sering di palette ini adalah highlighter-nya Dan minus dari palette ini adalah dia tuh gak ada bronzer atau contour Kali ini aku akan pake blush on dari Hanasui aja Nah kita masuk ke highlighter ada tiga produk highlighter favorit aku Yang pertama adalah Luxe Crime highlighter Sorry kemasannya sudah bulu kayak gini Ini yang shade Milky Way Karena cenderung kayak champagne pink gitu Tapi ada hint of white highlighter-nya Cuman gak yang lebay Cuman gak yang lebay Dia kayak wet highlighter Cakep banget Nah terus highlighter kedua yang mirip-mirip kayak highlighternya Last Crime juga Ini adalah Emina Chiclet Highlighter Powder yang shade Nude Sparkle Ini kemasannya dan ini highlighternya Ini juga kayak finishnya itu kayak wet highlighter Terus yang ketiga yang lagi gak ada disini Ketinggalan di kantor aku Itu adalah highlighternya Something yang kemasannya kayak telur Nanti aku akan taruh aja gambarnya di sekitar layar Itu juga bagus banget Cuman di antara ketiga highlighter ini yang paling aku sukai dari Luxe Crime Jadi aku akan pake yang dari Luxe Crime Selanjutnya kita masuk ke bagian mata Untuk eyeshadow palette favorit aku di tahun ini adalah Yang dari Levy Levy Gold Getter Ini Levy X Janine Intansari Warnanya itu kelihatan kayak biasa aja Tapi sebenernya kita bisa create banyak eye makeup look dari eyeshadow palette ini Shimmernya creamy Tahan lama di kelopak mata Matte-nya juga pigmentasinya oke Dan gampang di blend-nya Oke jadi aku akan pake eyeshadow dari Levy X Janine Intansari ini Yang paling aku sering pake itu yang ini Yang Conquer Ini tuh kelihatannya kayak matte eyeshadow Tapi dia tuh ada partikel shimmernya sedikit Jadi bisa dibilang ini tuh kayak satin eyeshadow Atau bisa juga dibilang satin shimmering eyeshadow Ini aku akan pakein aja langsung di kelopak mata Selanjutnya aku ambil warna multitask Untuk ngerapiin bagian crease Lalu pake jari aku akan ambil yang warna kashmir Ini shimmer Terus aku ambil warna double shot Untuk bagian outer corner Oke di bagian matanya sudah hampir selesai Tadi aku pake eyeliner Eyeliner yang aku sukai di tahun 2021 ini Dari brand Luxe Crime Ini tuh yang warna hitam ada Yang warna coklat ada Yang aku sukai eyeliner dari Luxe Crime ini Dia itu ujungnya runcing Jadi gampang banget diaplikasikan di mata Terus eyeliner ini tuh smudge proof Dan juga waterproof Nah selanjutnya aku akan pake mascara Mascara yang aku sukai di tahun 2021 itu Yang paling-paling aku sukai adalah dari brand Makeover Namanya Makeover Last Impulse Waterproof Mascara Dia itu sikatnya ada dua sisi Dan maskaranya Makeover ini Efek volumizingnya tuh dapet banget Terutama di bulu mata aku Terus kadangnya ada mascara Kalau kena softline Itu bakal perih banget Tapi si Makeover ini Dia nggak perih waktu terkena softline Terus satu lagi Mascara Makeover ini Walaupun dia waterproof dan smudge proof Tapi nggak sulit banget dihapus Ada tuh mascara Waterproof Terus efek lentiknya dapet Tapi waktu dihapus susah banget Oke guys sekarang masuk ke produk bibir Untuk produk bibir Favorit aku di tahun 2021 Kalau untuk Lip Tint Aku ada suka 4 Lip Tint Yang pertama Luxe Cream Lip Tint Yang shade Apricord Ini aku suka karena dia Warnanya cantik banget di bibir aku Kayak My Lip But Look More Better Terus Focalure Lip Tint Yang super glossy Ini shade 304 Ini juga aku suka Karena Lip Tintnya itu Nggak bikin bibir aku terasa kering Kalau Lip Tintnya Luxe Cream ini Lama-lama dia ada tendensi Bikin bibir terasa kering Terus yang ketiga Lip Tintnya Hanasui Tindorable Lip Stain Yang Sheet 05 Coral Ini aku juga suka Karena dia itu warnanya sangat natural di bibir Pigmentasinya cakep Terus dia juga bisa terblend sempurna Di bibir atas maupun bibir bawah Tapi kalau sering-sering dipakai Dia juga bisa bikin bibir kering Satu lagi Itu yang House of Her Lip Tintnya Sunny Dahe Itu aku juga suka Tapi lagi nggak ada di sini Lagi-lagi ketinggalan di kantor Itu adalah keempat Lip Tint Favorit aku Tahun 2021 Untuk produk lip cream Aku suka dari dua brand Yang pertama tuh dari Glossé Beauty Yang nomor 102 Ini lip creamnya nyaman banget di bibir aku Dan yang nomor 102 ini Mau aku pakai tanpa makeup Mau aku pakai dengan makeup Dia tetap kelihatan cantik Karena dia itu warnanya nude Tapi ada hint of pinknya sedikit Tuh Cakep banget kalau di bibir aku Brand selanjutnya Itu dari brand MUAQ X Nadia Irma Ini juga aku suka nih lip creamnya Apalagi kombinasi kedua warnanya Dia itu kan cuma ada dua warna ya Yaitu shade Fairy Sama shade Swan Ini bagus banget dibikin ombre Aku suka banget nih Lip creamnya MUAQ Dia juga nyaman di bibir Awet di bibir Tapi nggak yang terasa kayak Cat tembok gitu Yang kering banget gitu Nggak Kalau untuk lip gloss Walaupun jarang dipakai Karena kita suka pakai masker Aku cuma pakai lip gloss itu Saat bikin video aja Aku sukanya dari brand something Sama dari brand MUAQ Ini lip glossnya itu ada shimmernya Tapi shimmernya itu Nggak shimmer yang kayak Kelihatan banget di bibir Jadi bikin bibir over shimmering gitu Nggak Dan kedua lip gloss ini Juga ada efek plumping ya Jadi dia bisa membuat bibir kita Kelihatan lebih bervolume Nah untuk sekarang Aku akan pakai dari Glossnya Beauty Lip Coat Yang nomor 102 Selanjutnya ditimpa Pakai lip glossnya something Udah kayak gini aja Kalau misalnya kalian mau pakai setting spray Kalian bisa pakai setting spray Kalau setting spray Favorit aku di tahun 2021 Itu dari Lux Crime Terutama yang varian Glow Getter Karena dia itu Nggak terlalu bikin makeup aku Terasa lebih matte lagi Dia bikin makeup aku tuh Kelihatan glowing Dewy Tapi nggak yang Dewy basah gitu Kali ini aku nggak pakai setting spray Karena aku nggak kemana-mana Hanya di rumah aja Hanya tinggal bikin satu video lagi Yaitu Best Ombre Product 2021 Kalau misalnya kalian penasaran Nanti ditunggu aja Videonya akan naik Setelah video ini mungkin Oke jadi segitu dulu Video kali ini Semoga bisa kasih informasi Yang berguna buat kalian Semoga juga bisa kasih insight Buat kalian semua Yang lagi cari-cari Produk kecantikan Dan aku mau tahu Dari antara Semua produk kecantikan Yang aku sebutin tadi Ada nggak sih produk Yang kalian juga sukain Kalau misalnya ada Tolong komentar di kolom bawah Dan kalau misalnya Ada juga produk kecantikan Atau produk makeup Yang sangat-sangat kalian sukai Kalian juga bisa komentar Di kolom bawah Supaya siapa tahu Aku juga kepo Dan aku pengen cobain Produk kecantikan itu Terus buat teman-teman semua Yang belum nonton Video Best Skincare And Best Body Care 2021 Versi aku Kalian bisa cek linknya Di description box Nanti aku akan taruh linknya And then last but not least Keep fashion, keep beauty And stay confident Selamat hari tahun baru Happy New Year 2022 Semoga tahun depan Lebih baik daripada Tahun-tahun sebelumnya Dan jangan lupa juga Untuk jaga kesehatan So, gue Rbess you all Sampai jumpa di video berikutnya And bye-bye